Halo guys, selamat datang kembali di Mario Angelo Oke, hari ini gue akan menjelaskan mengenai banyak netizen di Indonesia Yang kebayangkan dari mereka adalah melihat banyak gosip di sosial media, televisi, radio, dan berbagai media yang lainnya Gosip pemerintah, gosip artis, dan macam-macam lah Pokoknya banyaknya terjadi gosip-gosip yang selalu menyimpan luas Itu yang menyimpan mereka menjadi bodoh Taukah kalian, menurut survei, kebaikan 95% orang-orang Indonesia telah mencari berita seputar gosip yang larinya kemana-mana Tipah jaringan judul dan larinya kemana-mana juga Ada gosip-gosip pelakor, gosip tentang banyak artis-artis, pokoknya macam-macam lah Kalau artis, ada yang ngatain, bisa dijadiin bahan gosip, make sense kan? Kalau artis, oke, misalnya, ini misalnya ya, gue gak nyoba di sampah namanya enggak Ini menurut opini gue aja, misalnya, ada artis, misalnya artis itu selingkuh dengan wanita lain Artis itu selingkuh dengan pria lain Oke, itu bisa dijadikan bahan gosip, bisa dijadikan ke bahan masuk berita Misalnya, orang jalan gitu, orang jalan, terus ketabrak ke lupa sampah, masuk berita Enggak, enggak penting soalnya Belum lagi sekarang YouTube kali ini dihadapkan dengan konten-konten sampah yang membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih bodoh dan kemakan dengan omongan gosip seperti ini Apa yang membuat banyak orang menerima banyak gosip seperti itu? Mari kita pecahkan Yang pertama, kurangnya pengetahuan Sama halnya dengan orang yang gampang dibodohi dengan belajar matematika, terus nanya hancur Ya, karena apa? Ya, karena kurangnya pengetahuan ini Ketika nganggur, yang dibuka cuma Instagram dan belajar televisi-televisi itu Yang gosipnya aja tidak benar dan malah didengerin Itu yang dicerna oleh masyarakat Indonesia zaman sekarang ini Yang kedua, kurangnya pengalaman sosial Hidupnya cuma di Instagram dan YouTube doang Semoga waktu kalian untuk pergi ke luar ngobrol dengan teman-teman kalian ya Terus kalau ada teman-teman kalian lagi ngobrol, kalian lagi abean Taruh itu HP dan dengerin teman kalian ngobrol itu Itu yang membuat otak kita menjadi growing up Yang ketiga, ini yang utama Gosip Banyak gosip yang ada di entertainment Contohnya, gosip selebriti Gosip pemerintah Gosip konspirasi Tujuannya apa? Membodohi kalian ini Yaitu ya, karena gosip itu Semakin banyaknya gosip Semakinnya menyebabkan gosip itu Menjadi kaya, menjadi dapat banyak uang Tujuannya apa? Yang membodohi kalian ini Dan yang keempat Adanya drama Banyak sekali acara settingan yang sudah menyiperluas di berbagai media Udah tau tuh settingan? Masih aja ditonton Tujuannya apa? Membodohi kalian ini Karena semakin bodoh penontonnya Semakin yang menyiarkan acara-acara kaya gitu Makin kaya Makin dapat uang Makin kaya Ya, makin banyak duitnya lah pokoknya lah Gue kasih tau ini ke kalian Karena apa? Karena banyak sekali nilai di Indonesia Kebayangkan dari mereka Makanannya cuma gosip doang Sekarang gue udah kasih tau ini ke kalian Jadi, saran gue adalah Stop Dengan gosip Karena gosip bisa membodohi kalian Terima kasih udah menonton video kali ini Jangan lupa like Comment Dan subscribe channel gue Untuk mendukung gue Membuat video Untuk mendukung Dan menghibur Juga mendidik kalian semua Menjadi Netizen yang lebih baik Nama gue Mario Angelo So Sub indo by broth3rmax